Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar dan salam sejahtera Untuk kita semua Hari ini, ini ada Launching pertama, launching pertama podcast Al-Azhar Samarinda Yang mana Al-Azhar Samarinda ini nanti akan Kita datangkan berbagai macam bintang tamu Dari kepala sekolah sampai ketua Yayasan dari Al-Azhar Sendiri, jadi Al-Azhar Ini adalah, Al-Azhar Samarinda Ini merupakan kerjasama dengan Yayasan Al-Amana, yang dimana Yayasan Al-Amana Ini bekerjasama dengan YPI Pusat Dan hari ini, kami kedatangan tamu Yang mana bincang-bincang kita hari ini Berbicara dengan yang namanya PMB Yaitu apa? Penerimaan Murid baru tahun 2020 2021 Nah, apa sih sebenarnya PMB Strategi yang dilakukan Oleh Al-Azhar Samarinda Ini yang bekerjasama dengan Yayasan Al-Amana untuk proses Penerimaan murid baru tersebut Nah, hari ini kami kedatangan tamu Yang luar biasa sekali, yaitu merupakan Pejabat dari Yayasan Al-Amana Yang dimana beliau ini adalah bagian Kehumasan, ya nanti Kita langsung bincang-bincang saja sama beliau Karena insya Allah nanti Kita akan mendapat jawaban Siapa sih beliau Dan apa sih Proses PMB yang akan dilakukan oleh Al-Azhar Samarinda Oke, mungkin selamat datang Pak Kausar Apa kabar ini Pak? Bagaimana Pak? Alhamdulillah Baik Luar biasa Karena ini salah corona Karena memang sekarang ini kan Ini sudah jaga jarak ya Kawan-kawan Jadi memang hari ini Saya sendiri Alhamdulillah Semungkin Akan banyak sekali nanti Yang kena bincangan Peranan Bapak nih Di Yayasan Al-Amana Apalagi Bapak ini kan Sudah membawahi Ada Ada KB Ada SD Kemudian ada SMP Nah, kira-kira itu Bagaimana Pak? Mengatur itu semua nanti kan? Jadi kalau posisi saya sendiri Di Yayasan itu Ada di bagian Kepegawaian Kemudian bagian Kehumasan Termasuk juga di dalamnya Promosi Seperti itu Pak Sarif Jadi untuk PMB ini Alhamdulillah Dua tahun atau tiga tahun terakhir ini Diamanai menjadi koordinatornya Selama menjabat menjadi Kehumasan Seperti itu Nah, jadi di bawahnya itu Kita nanti membentuk tim lagi Yang mana tim itu nanti Masing-masing unit Yang mengelolanya Jadi ibaratnya Saya menerima laporan dari teman-teman ini Tapi tetap dalam satu komando Seperti itu Untuk Media promosinya gimana? Nah, itu dia Ini yang paling sering ini Media promosi Dapat promosinya dimana sih sebenarnya? Kebanyakan orang Masih banyak yang belum tahu nih Ada Al-Azhar Di Isamarinda Yang langsung dari YPI Seperti itu Jadi Kebanyakan mereka tahu nih Dari Facebook Dari Instagram Kayak gitu ya Kemudian yang terbaru nih Kita main Youtube juga ya Memanfaatkan media sosial Iya, jadi awalnya itu Saya bikin akun Ini juga Ada Twitter juga Ada Pinterest ya Ada banyak Pokoknya semua akun sosial Tidak saya buatkan Tapi ternyata Tidak efektif Semuanya Kebanyakan Ya, efektif ternyata Kita masih di Facebook Kemudian Instagram Dan yang terbaru ini kan Dibuatkan terbaru adalah Youtube Seperti itu ya Yang mana Akun sosial media ini Pak Sarif Itu dikelola Sama teman-teman dulu Seperti itu Kenapa? Padahal kan Ada saya nih Posisi sebagai keumasan Harusnya saya mengelola Seperti itu Tapi Tidak Memungkinkan Teman-teman ini Lebih memiliki Ide yang lebih banyak Dibanding saya Seperti itu Memiliki waktu Dan kesempatan untuk Memposting Itu tersebut Seperti itu Karena kan Tidak menuntut kemungkinan Saya tidak memiliki Waktu untuk itu Seperti itu Makanya Kita serahkan Kepada teman-teman Jadi Saya Sebagai pengolah akun utama Saya jadikan teman-temannya Sebagai Admin Seperti itu Jadi kalau mau Untuk informasi Di ini sih Social media Pokoknya gini Kalau kebetulan kan Di Alhazar ini Ada tim yang Begitu banyak Saya sebenarnya Sebelum masuk Kepada tim-timnya PMB tadi Ini penasaran Kawan-kawan Di Samarinda ini Alhazar itu Bukan hanya Satu dua tiga Di Samarinda Nah ini kan Harus ada pembeda Nah ini Yang betul-betul Akan menjadi pertanyaan Dulu Pak Waktu pertama kali Alhazar apa Tidak nyebut merek Ini Alhazar ini kah Alhazar ini kah Nah Apa sih yang Membuat pembeda Alhazar Alhazar ini Sama yang lain Karena posisi Bapak kan sebagai Kehumasan Kepegawaian Pasti Sangat-sangat paham Bagaimana Oh iya pengaturan Apalagi ini 47 Apa makna 47 Apakah di Samarinda ini Ada 47 sekolah Alhazar Nah itu Mungkin bisa itu dulu Pak Nanti saya akan masuk Kepada tim itu lagi Baik Jadi Banyak sih yang Nanya ya Pak Bedanya Alhazar Kita yang disini Sama yang lain Apa sih Karena terlalu banyak Alhazar ya Betul-betul Di Samarinda Jadi pembedanya itu Yang pertama adalah Alhazar kita disini Adalah yang Ibaratnya Lisensi Langsung Filial Dari YPI Alhazar Jakarta Seperti itu Kemudian yang kedua Itu adalah Beda logonya Nah jadi Mungkin ini bisa dilihat ini Nah ini Kelihatan gak Jadi Logonya seperti ini ya Jadi dia Backgroundnya warna biru Kemudian Ada gambar masjid Yang mana Gambar masjid itu adalah Gambar masjid Agung Alhazar Yang ada di Jakarta Seperti itu Yang ketiga Itu adalah Ada Plebelan Angka Di belakang sekolah kita Seperti itu Kayak disebutkan Sama Pak Sarif tadi ya SD Islam Alhazar 47 Seperti itu SMP 48 Pekan 46 Jadi Kalau kita disini Ada TK 46 TK Alhazar 46 SD Islam Alhazar 47 Dan SMP Islam Alhazar 48 Nah itu Bedanya apa Itu apakah Urutan di Samarinda nih Ada sebanyak itu sekolahnya Jadi Bapak Ibu sekalian Sama Pak Sarif juga Bahwasannya Plebelan angka itu Menunjukkan Urutan dibukanya Sekolah kita itu Se Indonesia Urutannya Se Indonesia seharusnya Pak ya Iya Jadi Kayak TK kita Itu pembukaan yang ke 46 Se Indonesia Se Indonesia Jadi Demikian juga SD SMP Seperti itu Jadi Alhazar kita ini Sistemnya nasional Jadi tidak lokalan lagi Jadi memang Memang luar biasa ya Pak ya Karena juga Saya itu memang Begitu konsen Memang di Alhazar ini Karena apa Pertama dari kurikulum Dan apa itu Saya sangat Beberapa kali bertanya kepada teman-teman guru Karena memang Sudah sangat terkonsep Dari Alhazar Pusat Kemudian ada juga ini Pak ya Apa Supervisi Nah Supervisi setiap 1 tahun Sampai 2 kali Itu dari YP Pusat Apalagi di masa pandemi ini Nah Di masa pandemi ini Yang paling penting ini Pak Ini kan keadaan PMB kita Wah banyak nih orang tua nih Iya Nah orang tua ini Aduh yang Wah tidak sesekolahkan anak ini Karena masih Pada MI juga Akhirnya gini Apakah pelajaran tidak maksimal Dan Nah bagi Apa strategi nih PMB Alhazar sama Rinde nih Menghadap Wah ada pertanyaan-pertanyaan yang demikian Gila-gila Jadi Kalau Ini kan Masa pandemi ya Iya betul Banyak orang tua Berpikir Eh Ngapain nih Anaknya disekolahin Iya betul Khusus biasanya yang masih TK TK Biasanya masih TK Mereka berpikir Eh Ah Anak saya bisa aja kok Saya sekolahin di rumah Kayak gitu Nah gitu Jadi Untuk strategi Anunya Seperti apa Jadi Bapak dan Ibu sekalian Bahwasanya Sekolah itu Penting Penting Mau itu dari TK Dia SD dan SMP Apalagi kalau TK TK itu dia Butuh sosialisasi Gitu Pak Sarif Anak-anak itu dia butuh Bersosialisasi Diluar daripada Dia Bertemu dengan Keluarganya yang ada di rumah Seperti itu Ya syukur-syukur kalau Saudaranya banyak di rumah Gitu kan Kalau dia anak tunggal Gitu kan Kayak gitu ya Ya betul Ibaratnya bilang orang ini Kita di sekarang ini Dalam revolusi 4.0 ini Sangat memang Tidak begitu kemungkinan Bahwasanya pendidikan itu Tidak semata-mata Ada hanya dalam kelas Tapi media online Dan lain-lain Itu nah Ini kelebihan al azar ini Nah media online itu Yang saya sudah lihat ini Kepada teman-teman ini Mereka semua menggunakan Yang namanya Sinkronus dan Ancronus Dalam dunia pendidikan itu Adalah bagaimana Menggunakan media zoom Kemudian ada menggunakan Kelas bit Sangat luar biasa Pak Oh jadi Itu adalah bentuk solusi Pak ya Bahwasanya adalah Jangan sampai nanti Anak-anak ini Kita tidak sekolahkan Dan lain-lain Akhirnya bagaimana Tapi sebenarnya Seperti tadi kata Pak Kausar juga Sekolah itu penting Sebagai kehumasan Pasti banyak pertanyaan-pertanyaan Begitu Yang perlu dijelaskan Dan lain-lain Nah mungkin Itulah latar belakang Kenapa Humas ini Punya tim di SD SMP dan SD, TK Dan SMP Pak ya Karena ada hal-hal Kurikulum-kurikulum Yang perlu dijelaskan Ada oleh Para kurikulumnya Ataupun Dewan Guru Pak ya Nah oke Sekarang Tim itu sudah terbentuk Nah sekarang Bagaimana sih Proses orang-orang Nah ini yang pentingnya nih Pak Ini banyak sekali pertanyaan Dari beberapa media Teman-teman juga Bari itu Bahwasannya dari orang pemurit Gini Ini kan masa pandemi Kami ini mau mendaftar Nah kan gitu Kami harus datang ke sekolah Sampai ada yang begitu Pak Ada yang sampai telpon Itu teman-teman Nanti akan saya wawancarain juga Sampai telpon Apakah kami harus ke sekolah Nah ini mungkin bisa dijawab Nanti nih Pak Jadi untuk pendaftarannya sendiri Untuk pendaftarannya sendiri Ini dengung ya Suara saya Nggak apa-apa Jadi untuk pendaftaran sendiri Sebenarnya kita dari Sebelum pandemi Pak Sarip Itu kita sudah memperlakukan Yang namanya Pengisian formulir secara online Jadi sebelum pandemi Kita sudah mulai Sudah berpikir ke sana gitu Pak Kenapa kita Lakukan pendaftaran secara online Yang pertama Kita tahu Bahwasannya Time schedule dari orang tua murid ini Terlalu panjang Terlalu padat Seperti itu Makanya bisa saja mereka Mau daftar Baru ingat nih pulang kerja Kayak gitu pulang kerja Baru ingat Oh anak saya belum daftar sekolah Akhirnya lagi istirahat santai Di rumah Bisa tinggal isi di google form Itu nanti kita akan bagikan Linknya Link Seperti itu Nanti kita akan bagikan linknya Untuk google form Jadi lagi santai di rumah Mungkin habis maghriban Baru ingat Oh saya belum daftarin Anak saya sekolah nih Tinggal klik disitu Masuk Ke Google formnya Tinggal isi Tik-tik-tik Ya selesai Kayak gitu Kemudian Apalagi lagi pandemi kayak gini Kan tidak memungkinkan Orang tua untuk Pergi ke sekolah langsung Seperti itu Mungkin ada kekhawatiran Dari segi kesehatannya Atau mungkin ada keperluan lain Juga kita tidak pernah tahu Makanya Kita lakukan Apa Google form tadi Kayak gitu Pendaptaran online Jadi 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 Pendaftaran online Nanti Bapak ibu bisa Nanti kita ada bagi linknya Seperti itu Kemudian nanti Untuk masing-masing unit Itu ada yang Ada narah hubungi Masing-masing Itu ada 3 nomor Misalnya nih Satunya gak ngangkat Misalnya Di by phone Kayak gitu Nanti bisa yang Coba nomor yang selanjutnya Jadi Gak usah khawatir Kayak gitu Jadi proses pendaftaran pun Semua sudah diakomodir Melalui online Bahkan sebelum Masa pademi yang sekarang Berarti Memang di alazarnya Sudah berpikir Bahwasannya adalah Kedepan ini Semua ide dan inovasi Dalam dunia pendidikan Termasuk proses pendaftaran pun Sudah dilaksanakan dengan baik Nah Ini sangat luar biasa Bapak ibu Karena apa Karena dengan adanya Media online dan lain-lain Sebenarnya itu akan Memudahkan kita ya Memudahkan kita untuk Bagaimana Proses-proses pendaftaran Nah Pak Ini Ini yang paling penting nih Pak Karena apa ya Ini kan Anggap saja kita berbicara tentang ekonomi Nah ini jelas sudah ekonomi Karena gini Banyak sekali di luar sana itu Sampai Pak Ada yang Guru itu Kerjanya apa Kenapa gini Kami juga susah Gini-gini macam-macam Kan bahasanya sudah sampai Sampai lah ke sana Nah di alazar sendiri Pak Ada kan Ini adanya pademi Dan kemudian Ini Ekonomi turun Dan orang tua murid Yang akan mendaftar nanti Dengan proses pendaftaran Apa solusi Apakah ada yang di Bahasa kita itu Disubsida Atau apa mungkin Bisa diceritakan Jadi untuk pembayaran Sekolah ya Lebih ke pembayaran sekolah Jadi kalau untuk pembayaran sekolah Kita disini Untuk tahun ajaran ini Ada beberapa item Yang perlu dipenuhi Sama orang tua murid Yang pertama itu ada infak pendidikan Yang mana uang infak pendidikan ini Kebutuhannya itu Untuk keperluan Dalam kelas anak Seperti Misalnya saja Untuk maintenance Bangkunya Mejanya Anak-anak Seperti itu Jadi biar Tetap ada Peremajaan Biar anak-anak Yang baru masuk ini Ngerasakan Oh ini Kelas aku yang baru nih Seperti itu Jadi Meja kursinya juga baru Kayak gitu Jadi kita tetap melakukan Peremajaan Peremajaan ya Peremajaan Untuk Apa namanya Bangku kursinya Kayak gitu ya Kemudian Untuk keperluan Di dalam kelasnya juga Seperti buat Anak-anak nyaman lah Kayak gitu Kemudian ada SPP bulanan Nah ini SPP ini Yang paling sering SPP bulanan Disini Kita sebenarnya Sudah termasuk Dengan uang-uang Giatan anak Kayak gitu ya Maksudnya jumlah Dan bagaimana dengan Pandemi ini Pak Nah ini nih yang saya Tanya Kalau untuk Jumlahnya sendiri Itu Ada yang namanya Dalam Ekonomi itu Ada yang namanya Inflasi Inflasi Ya benar-benar Jadi Untuk Kita disini Memang ada Kenaikan sedikit Seperti itu Walaupun ini pandemi Malah kita naikkan Kenapa Kenapa pasar rep kita naikkan Alasannya Seperti ini Pembelajaran kita Lebih intens Di online Seperti itu Jadi Kita lebih intens Di online Pembelajarannya Dan kita juga butuh Ibaratnya Pemasukan nih Untuk Biaya Misalnya kayak Zoom Seperti itu Karena kita Zoom bukan pakai yang Free ya Kita pakai yang berbayar Seperti disini Karena kalau yang Free itu Dia Pasti per 40 menit Mati Kayak gitu ya Sekarang malah dikurangi 30 menit Makanya kita pakai yang berbayar Mas Harif Jadi Untuk kenyamanan KBM Anak-anak juga Seperti itu Termasuk guru juga Kalau misalnya guru Lagi asik-asing jelasin nih 30 menit 40 menit Mati Mati Wah Blank tuh Kayak gitu kan Apalagi anak-anaknya Makanya kita Fasilitasin yang seperti itu Kemudian Apa Kan anak-anak Nggak ada kegiatan nih Segala macam Oh kita ada kegiatan Secara virtual Seperti itu Secara online Jadi Ibaratnya guru-guru Di Al-Azhar ini Mereka Walaupun belajarnya dari rumah Anak-anak Guru-gurunya tetap ngajar Kayak gitu Karena kita via Zoom Guru-guru Ngajarnya tetap live Langsung Ke anak-anak Seperti itu Termasuk Pembuatan administrasi juga Seperti itu Administrasi guru-guru Walaupun belajarnya online Mereka harus tetap bikin administrasi Seperti itu Memang kalau menyikapi Kebijakan pembelajaran online Ini sebenarnya Kerjaan guru itu Semua sekali tidak ada yang dikurangi Malah makin lebih bertambah juga Nah walaupun Ini keadaan Kepada Mie Mungkin Kalau besaran Pak Besaran SPP dan ini Nanti di masa ini Apakah disampaikan sekarang Atau gimana Nanti kita ada Masanya launching ya Launching Oh launching Jadi kita ada launching Jadi ditunggu aja Di Mesos Facebook Termasuk di Youtube Nanti yang di podcast ini Nanti yang kita coba Nanti Yang selanjutnya ya Siapa Ini kan Ibaratnya pembuka Pak Ibaratnya Apa sih strategi PMB Ini kita memang Ini pembuka dulu Akhirnya Podcast Al-Lazar ini kita buat Sebagai salah satu strategi PMB Iya Betul Jadi kalau untuk Price listnya sendiri Kita sudah ngantungin Tapi belum Kita Apa Belum kita share Secara Public Nanti insya Allah Hari ini Siang ini Nanti kita ada perkembuan Sama teman-teman Tim PMB Unit masing-masing Disitu nanti akan Saya share Sama mereka dulu Nanti Kapan waktunya Kita nge-share Ke public Untuk Price listnya Disitu juga Insya Allah Hari ini juga Akan Saya umumkan Setelah itu Baru nanti kita Bikin share public Untuk Price listnya Luar biasa Luar biasa Tim PMB ini Sangat luar biasa Ada tim Kemudian nanti akan Membentuk Sebuah tim kerja Dengan sangat luar biasa Semoga Nanti ini Apa mungkin ini Ini penting terakhir Harapan Bapak Dari PMB ini Daripada tim Kemudian daripada Masyarakat yang ada Di Samarinda Ini harapan Ya harapan saya Untuk Orang tua Murid Semoga PMB kali ini Berjalan lancar Seperti tahun yang kemarin Amin Amin Secara trending Secara trend Alazar kita ini Setiap tahunnya Itu makin meningkat Pak Ya benar Jadi makin meningkat Jadi bukan hanya Warga sekitar Jadi ada dari Sampai dari Lojanan Itu ada Dari Palaran Juga ada murid kita Yang daftar disini Alasannya kenapa Gitu kan Alasannya Apa sih yang Bikin Alazar ini Bisa sampai Mereka itu Pengen masuk Kayak gitu kan Yang jelas Adalah quality Yang kita punya Seperti itu Karena yang Tadi disampaikan Sampai Sarip juga Ada supervisi Segala macem Kita Standarnya Sudah standar nasional Seperti itu Walaupun Ada beberapa Kurikulum Yang kita ngikutin Peraturan-peraturan Dari Nasional Kota ini Kota Samarinda Seperti itu Jadi ada Kurikulum Internasional juga Kita terapkan disini Kayak Cambridge Kemudian kurikulum Nasionalnya Dari YPI Dan kurikulum 2013 Seperti itu Untuk peraturannya Juga kita ngikutin Peraturan Dignas Kota Kayak gitu Jadi Gak perlu diragukan lah Kayak gitu Kadang kan orang tua murid Memasukkan sekolah agama nih Oh ini Sama gak sih Dengan sekolah yang lain Takutnya seperti itu Kebanyakan kan Kayak gitu Kalau kita disini Insya Allah aman Kalau mau lebih detail lagi Bapak Ibu bisa langsung Ke sekolah Boleh ketemu saya Oke Oke itu Itu nanti Kalau itu Jangan dilihat Di sini Biar orang tuanya Nanti bisa mengkormati Masih sendiri Atau mungkin Menelpon sendiri Tapi kalau nanti Program Seperti keagamaan Kurikulum Ada yang Cambridge Apa sih Nah itu nanti Akan ada Khusus tim-timnya Yang akan saya mencarai Dan akan saya ceritakan Sama disini Mungkin Itu dulu Pak Untuk PMB ini Sebagai pembuka kita Dalam podcast ini Saya ucapkan terima kasih Buat Pak Kausar Kepada juga Kepada tim Semoga Apa yang kita harapkan Nanti ke depan Semua baik-baik saja Dan semua Punya tren kita meningkat Dan tanpa meningkat lagi Mungkin itu Terima kasih Pak Kausar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Oke siapa Terima kasih Thank you Oke Terima kasih buat Seluruh Penonton Dan jangan lupa Like and subscribe Yang dimana Disini Merupakan adalah Bagaimana Youtube ini Akan kita mengangkat Sebuah pendidikan Bahwasannya Apa yang saya sebut Adalah pendidikan Nanti apakah ini Akan berbicara Lazaro Tidak Kita akan berbicara Melakukan pendidikan Sampai ke nasional Kenapa demikian Karena podcast ini Dibuat juga Untuk bagaimana Kita bisa share Antara masyarakat Orang tua murid Dan lain-lain Bagaimana sih Merumuskan pendidikan Yang baik Untuk kita semua Terima kasih Itu dari saya Rahmat Sarif Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh